panci gosong wajannya gosong wang arane dulunya bekas dagang jadi wajannya kayak gini ya nah ini adalah hasilnya ya panci-panci saya yang selesai saya bersihkan benar-benar hasilnya glowing gelur deleng nak pocah lagi dolanan dolanan kayak apa jebelukan puasa malah tuku teh gelas puasa parah puasa parah lakbannya jadi ini sepira yang kau sekalian jamondar mandir panas lah iya kau disit sekalian genaikin lorok jernyalu ke telur yang kau disit cukup maning ke lor lagi dolanan jebelukan tengah lapang oke ya luk solasi ireng panas-panas saya puasa pada liran balik lah panas-panas panas-panas makasih panas-panas panas-panas pada balik alen-alan hati-hati 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 selesai dolanan jebelukan ke tempat balik hati-hati biyungnya loh puasa-puasa kok dolan awan-awan karena pada turuk bisa parah nang alan-alan iya orang gak usah dah lapa suasana di depan panas banget panas ngepol suasananya di depan halo selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan mama zara selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa semoga puasanya diberi kemudahan dan juga kelanjaran amin amin ya robbal alamin hari ini adalah hari pertama puasa orang-orang sudah pada upload video tentang sahur semalam mama zara hari ini lagi tidak upload video sahur dulu karena biasa lagi ada halangan jadinya untuk saya dan kakak zara itu kok pas barengan jadi ya untuk hari ini mama zara itu upload videonya tentang bersih-bersih saja ya jadi mama zara itu mau membersihkan alat tempur alat tempur mama zara itu apa ya anak wajan anak panci anak perabotan seneng burilur saya kira ini isat dibersih karena daripada nganggur awan-awan kayak gini isinya mengantuk karena suasana puasa itu kan ya warung lumayan rada sepi jadi ya kita gunakan untuk bersih-bersih saja jadi hari ini mama zara uploadnya video tentang bersih-bersih saja ya untuk alat bersih-bersihnya itu sudah saya siapkan di depan mama zara alat bersih-bersihnya itu mama zara itu melihat di youtube moga-moga benar-benar bisa ya karena ini mama zara juga pertama kali coba alatnya itu saya melihat di youtube ya lor syukur-syukur ini benar-benar ampuh ini saya memakai garam terus sun leg atau mama lem atau rinsol juga boleh sesuai baik sesuai yang ada aja di rumah terus ada cukak nah ini alat bahan tiga ini ini ntar mau saya campur terus ntar saya mau buat bersihkan untuk wajan dan juga panci saya yang ada di belakang nah ini adalah penampakan penampakan panci ini mama zara lor panci gosong wajannya gosong lah wang arane dulunya bekas dagang jadi wajannya kayak gini ya ini saya coba mau bersihkan dulu nah oke wajannya wajan ireng coba direziki ya lor ya moga-moga bisa nah untuk pertama ini kita racik untuk ini ya buat pembersihnya ya garam kita pakai tiga sendok nah moga-moga ya bisa syukur-syukur wajannya lebih gelawing nyobain terus anak sunlek sunlek apa mama lem terserah pokoknya nganggurin bisa jerai kayak kue kayak gini kita sebelumin disini ya lor terus lanjut cukak cukaknya kita taruh di sini ya nah untuk cukaknya ini saya buka dari atas aja ya kayak gini ya lor kita tuang disini nah lanjut kita turunin panci-panci kita coba kira-kira bisa apa enggak kita turunin dulu ini yang ini dulu ya ntar sisanya baru nyusul lagi nah kita coba dulu ya guys ini ini saya pinggir-pinggirkan dulu ini kokohnya ke panci dulu nah ini adalah sabun yang tadi saya racik nah ya kita tutup-tulin begini ntar kalau masyarakat megang hp ya boleh gelap lur yang tak nyusun hp ini disit teman-teman yang ini dia ini apa namanya fiternya itu masih tipis jadi cepat banget ini belakangnya alat tempur alat tempur coba kita siram alat tempur alat tempur alat tempur alat tempur bersihkan dan bumbud belakang menanticuruhan halen telur telur nah ini kita tidurkan dulu ya sudah selesai satu lanjut satu lagi nah ini karena harus tebel ini kira-kira bukisah power ya Alhamdulillah sudah selesai sudah selesai gak seraki panci ini sambil ngasuh juga diwarung nah ini saya mau kasih lihat ya hasil gasrakan panci mama sejarah sambil dibersihin daripada nganggur tidak ngapa-ngapain jadi gak seraki panci baik lho nah ini adalah hasilnya ya panci-panci saya yang selesai saya bersihkan dengan garam cuka dan juga sunlight nah bener-bener hasilnya glowing bener-bener siklur nih hasilnya nah ini bagian belakangnya ya Nah tadinya itu ya mandan hitam sekarang ini mandan bersih untuk bagian ke depannya ini glowing banget terus untuk wajannya ini untuk wajannya itu nih depannya ini Alhamdulillah ketak mending ke belakangnya ini karena harus rajin dibersihkan ya Luria ini harus rajin dibersihkan karena ini juga emang sudah lama banget ini temponya itu sekitar kecilnya kakak Zara kakak Zara sendiri aja sekarang udah 13 tahun 13 tahun jadi ini udah gak hitam sih enggak Lur cuma ini karena kalau rajin dibersihkan sebenarnya cepat bersih nah untuk wajan pinggir-pinggirnya ini Alhamdulillah bersih ya Luria jika hitam-hitamnya itu belum terlalu tebal itu pakai bahan tadi bener-bener bersih banget oke Lur langsung cepat-cepat luntur pokoknya nah ini karena di tengah ini kan karena temponya sudah lama ya mandan susah seandainya hampir setiap hari dibersihkan insya Allah ya bakal bersih Lur nah lanjut ini yang wajan satunya untuk bagian depannya ini kayak begini terus bagian belakangnya nah tuh ini tadi karena wajan belakangnya itu juga gak terlalu tebal jadi ini bisa saya gosrokin ya nah ini seandainya sering-sering saya bersihkan insya Allah juga bersih Lur nah kayak gini ya hasilnya terus lanjut ini untuk pancinya nah ini untuk pancinya bagian belakangnya Lur Mbok oke bersih nah kincelong Bok Lur glowing nah kayak gini ini karena wajan-wajan pancin-pancinya ini adalah temponya sudah lama ya saya itu punya itu sudah lama banget pokoknya rata-rata saya beli itu hampir kecilnya kakak Zara jadi ya karena temponya lama terus saya bersihnya seringnya itu di bagian depan saja jadi untuk bagian belakang itu kan karena wis tebel bagian pantat belakangnya kayak gitu jadi ya emang rata-rata susah nah ini satunya lagi nah ini adalah panci ini juga kecilnya kakak Zara sampai sampai tak tambah Lur nih bolong dua tapi ini masih bisa digunakan ditambal terus nah belakangnya glowing lagi Mbok gitu ini kayak gini ini kalau rajin banget dibersihkan Insya Allah ya memang kilap Lur karena memang jarang banget dipakai sih barusan ada yang beli nah lanjut ya ini lanjut mulai dari panci tadi untuk pancinya ini ya kelihatan bersih Alhamdulillah sudah glowing terus lanjut untuk wajan wajan ini bagian depan ini ya kelihatan bersih untuk bagian belakang ini ya kayak gini Lur ini karena sudah lama emang susah banget dipersihkan karena dulunya itu mama Zara kan jualan apa namanya masakan mateng jadi resikonya ya wajannya pada ireng-ireng kekelur buru waktu-buru waktu yang penting bagian depan bersih bagian belakangnya sing kadang jarang dibersihkan kayak gitu jadi ini Alhamdulillah sudah kelihatan mending lah nggak kayak tadi ya untuk panci-panci saya ini untuk teplon-teplon saya ini nah tanpa glowing nah itu adalah salah satu tips-tips membersihkan alat tempur buat mamak seandainya wajan ataupun panci ataupun alat-alat rumah tangga yang kiranya bagian belakangnya itu hitamnya nggak terlalu tebel itu bersihkan dengan kayak tadi Lur garam sunlight dan juga cuka bakal bersih bakal bersih ini mama Zara sudah membuktikan ya ini hasilnya glowing putih nah ini karena belum terlalu tebel jadi kalau sudah tebel sudah berkerak kayak di wajan saya ini ini kan karena sudah benar-benar tebel itu emang susah susah dibersihkan karena ya emang wis temponya udah bertahun-tahun dari maka Zara kecil sekarang udah berapa 13 tahun 13 tahun ketambahan saya jualan matangan jadi ya untuk bagian bersihin belakangnya itu kadang nggak sempat sampai sekarang ya Alhamdulillah wajan bisa dipakai tapi belakangnya yang mandan irang kayak gitu nah itu saya juga boleh niru dari tutorial membersihkan wajan ataupun alat rumah tangga di YouTube juga ya jadi kita saling berbagi ilmu nah siapa tahu sedulur online di rumah mau nyoba Insyaallah kayaknya untuk wajan-wajan yang ukuran kecil-kecil yang kiranya kayak begini kalau kiranya nggak terlalu tebel cobain Lur bakal bersih bakal glowing kegiatan masyarakat hari ini kegiatannya yang membersihkan alat tempur sampai ketemu lagi di video berikutnya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu selamat menjalankan ibadah puasa